Kuat Maruf dan Berit Kirijal yang diangkut menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan beginilah sosial saat ini di luar gedung pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat pagi Tribuners sekalian, kembali lagi bersama saya, WatanTribuners.com, dari Sianiswatu. Saat ini saya sedang berada di pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemana saat ini sosana jelang sedang dari beberapa para terdakwa. Ini ada Firdi Sambuk, kemudian ada Putri Cendrawat, kemudian Berit Kirijal, dan Kuat Maruf. Baik Tribuners sekalian, berdasarkan pantauan Tribun Sibuk Komunikasi, memang hingga saat ini total sudah ada tiga terdakwa yang tiba di pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemana tadi pertama ada Putri Cendrawati yang kemudian diantar menggunakan mobil dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pidana khusus, mobil tahanan. Kemudian disusul dengan Kuat Maruf dan Berit Kirijal yang diangkut menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan beginilah sosana saat ini di luar gedung pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana saat ini juga sejumlah para agak media sudah menantikan kedatangan beberapa para terdakwalanya. Sementara aparat pengamanan juga kita lihat sudah bersiaga, berjaga di sini, dalam rangka mengamankan jalannya proses hidang perdana dari beberapa aparat terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriyansa Yusuf Kebarat atau Brigadir J. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati